Belajar sama satu Habib Sama ukurannya belajar dengan 70 Kiai Sama ukurannya belajar dengan 70 Kiai Pertanyaannya disini tidak ada Asyariful Jahil, tidak ada Pertanyaannya Asyarif Au'adid Ini kan orang bertanya ke beliau Wajar-wajar saja kalau orang mau bertanya awam Orang yang bertanya dia bilang Mana yang lebih utama Syarif Maksudnya Syarif adalah para keperunan Rasulullah Atau Alif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Apa kabar sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah Jumpa lagi kita di channel kesayangan kita ini Yaitu channel Kalam Ulama Sahabat beriman, pecinta Kalam Ulama Dan pecinta Nasir Ulama Saya doakan semoga Allah SWT Selalu menjaga kita Menjaga iman dan ta'wid kita Iman dan Islam kita Dan semoga Allah SWT Memurahkan rezeki kita Memanjangkan umur kita dan memberkatinya Atau memudahkan Segala urusan kita Di dunia dan di akhirat Sahabat beriman yang dirahmati Allah Kali ini saya akan menyajikan sebuah video Yang beberapa waktu ini Jadi di perbincangan Yaitu Dari Habib Gilang Alifari Habib Gilang Alifari Adalah salah satu dari murid Habib Bahar bin Smith Yang mana di dalam sebuah ceramahnya Habib Gilang Alifari ini berkata bahwa Belajar dengan suatu orang habait Sama bandingannya dengan Belajar kepada 70 orang kiai Lalu saya Keluaskan juga disini ya sahabat Bahwa kiai itu hanya panggilan Bagi ulama-ulama Atau orang-orang yang berilmu Yang ada di Indonesia Jadi maknanya kiai yang dimaksud adalah Ulama ya sahabat yang beriman Nah jadi di dalam Pernyataannya tersebut Habib Gilang Alifari berkata Di dalam sebuah ceramah Di depan para jemaah berkata Bahwa Belajar dengan satu orang habait Sama bandingannya Dengan belajar kepada 70 orang ulama Atau kiai Nah pernyataan ini Dikatakan oleh Habib Gilang Alifari Adalah pernyataan gurundanya Yaitu Bipahar bin Smith Nah bagaimana pernyataan dari Habib Gilang Alifari Tentang bahwasannya berguru kepada satu orang habait Sama dengan berguru dengan 70 orang ulama Nah bagaimana pernyataan yang selengkapnya Nah mari kita saksikan video berikut ini Belajar sama satu habib Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai Betul gak habib? Satu habib Walaupun habibnya jahlun Maksudnya bodoh kata Iwan Walaupun habibnya jahlun Maksudnya bodoh kata Iwan Itu ukurannya perbandingan yang amat 70 kiai Nah itu tadi ya sahabat beriman Yang dirahmati Allah Pernyataan dari Habib Gilang Alifari Beliau jelas mengatakan bahwa Belajar dengan satu orang habahib Sama dengan bandingannya dengan belajar Kepada 70 orang kiai Atau ulama Yang pernyataan beliau ini Menjadi kontroversi Dan mendapat tanggapan dari kalangan umat Islam Khususnya sahabat Semua umat Islam Bahkan kiai dan para ulama-ulama di Indonesia Mengomentari dan menanggapi Pernyataan beliau tersebut Tak terkecuali guru beliau sendiri Yaitu Habib Bahar bin Semit Yang mengkarifikasi dan meluruskan Pernyataan dari muridnya tersebut Nah sahabat beriman Mari kita saksikan dulu Bagaimana kualifikasi Dan pelurusan dari Habib Bahar bin Semit Nah si Abil Hasan As-Sindi Anahu sesungguhnya beliau su'ilah Beliau pernah ditanya Fidarsik Pada Pelajarannya Jadi beliau lagi ngajar gini Terus ada yang nak Nanya ke beliau Siapa yang lebih utama As-Sharif Maksudnya Syarif adalah Para keperunan Rasulullah Atau alim Para pewaris Rasulullah Orang yang berilmu Nah disini disebut Syarif Syarif disini Enggak disebut Syarif alim Enggak disebut juga Syarif bodoh Faham gak Jadi hanya Syarif saja Bodoh enggak Epiter enggak Kan dilihat dari pertanyaannya Orang nanti apa jawaban dari pertanyaan itu Nah pertanyaan disini ada gak Habib bodoh Syarif bodoh Enggak ada kan Mana yang lebih utama Syarif Atau Orang alim Disini pun tidak dikatakan Orang alim itu banyak Apakah alim yang amal bi ilmi Apakah Rasikuna fil ilim Apakah orang alim yang mengamalkan ilmu Atau ada sekedar alim saja Mana yang lebih utama Jadi harus jangan Cuma melihat Syarif Terus langsung dibilang Syarif jahil Pertanyaannya gak ada Syarif jahil Pertanyaannya adalah Syarif Mana yang lebih utama Para Syarif Cucu Rasulullah Keturunan Rasulullah Atau Keluaris Rasulullah Masya Allah Menundukkan kepalanya kebumi Jadi nunduk Beliau nunduk Mungkin beliau berfikir Atau beliau Apa namanya Namanya ulama Gak langsung asal jawab Begitu saja Beliau Menundukkan kepalanya Beliau angkat Dan beliau berkata Syarif salah ngomong, wah jangan kaya anak anak kadang salah ngomong, suka salah ngomong lagi ceramah, salah ngomong, salah bawa hadis itu perkara biasa, jalankan kita orang ulama-ulama besar imam itu Hajar al-Haytami, imam Syafi'i imam Malik, imam Hanafi imam Ar-Ramli, imam Ar-Rofi'i di ulama-ulama sekelas beliau aja sering sabukul sabukul risal, bahkan sering pendapat dengan pendapatnya tidak sama apalagi cuma seorang Bahar bin Sunit sering sabukul risal, salah keceprosan, atau terlalu cepat ngebacanya sehingga salah yang harusnya Rofa' dibaca Nasob, yang harusnya Nasob dibaca Rofa', yang harusnya Jer yang harusnya Majurur dibaca Marfu yang harusnya Marfu dibaca Mansub itu perkara biasa cuma bagi orang-orang bagi orang-orang yang mempermasalahkan, ada aja jangankan sekelas kita orang sekelas ulama-ulama besar aja sering sabukul risal nah mungkin husnubonnya kita orang si Gilang ini yang ngomong antara dua kalau enggak salah dengar dari penjelasan anak atau mungkin salah dalam berkata jadi yang menjawab disini syariful jahilun siapa? Imam Mabul Hasan Asin Asin di Habib bodoh padahal pertanyaannya tidak ada Habib bodoh pertanyaannya kan syarif ya nah dan perlu diingat mau syarif mau syaid mau habib tiga gelar ini adalah untuk anak cucu sudah intinya itu enggak usah dengarin orang yang bilang oh syarif itu beda untuk ini syaid itu beda untuk ini Habib itu beda untuk ini enggak cuma bedanya syarif dan syaid itu lebih dulu daripada Habib cuma sekarang itu sudah menjadi uruf itu adalah Habib itu yang begitu saja mau syaid mau syarif mau habib semua sama itu tiga gelar bagi para keturunan Rasulullah syaid artinya pemimpin syarif artinya orang yang mulia habib artinya orang yang di sini nah ini di sini nih atau kolah beliau berkata jadi beliau berkata syarifun wahidun berarti syarifun wahidun di sini enggak ada jahilnya kalau yang pertama kan syarifun jahilun syarif yang bodoh syaid yang bodoh itu lebih utama dari orang ah halim dari satu orang ah halim nah aw atau syarifun wahidun satu syaid enggak ada tulisan bodoh jadi beliau itu memberi dua jawaban jawaban pertama syarif yang bodoh ya syarif yang bodoh lebih utama daripada orang ah halim jawaban beliau yang kedua atau syarifun wahidun syarif syaid tapi kan enggak bodoh afgol lebih utama min sabaina aliman daripada oh iya sabaina min sabaina aliman daripada daripada 70 orang ah halim tapi tidak disebut syarif bodoh tidak disebut habib bodoh lebih utama dari 70 orang halim enggak disebutnya seperti itu disebutnya syarif satu habib bukan bodoh kalau jawaban yang pertama baru habib bodoh lebih utama daripada orang alim satu orang kalau jawaban kedua syarifun wahidun satu orang syarif satu orang syaid itu lebih utama daripada sabaina aliman daripada 70 orang alim jadi bisa jadi alim disini orang alim yang enggak mengamalkan ilmu atau orang alim yang tidak arosikuna fil ilim bisa jadi seperti itu dan ini bukan pendapat dari kita orang para habaib bukan justru pendapat ini dari golongan di luar habaib di luar sadar karena disini kan babnya itu kan ini kan bab tentang keutamaan ya yakni fil fadilah bainah syarif ilim wa syarif nasad tentang keutamaan mana yang lebih utama apakah lebih utama syarif ilim lebih utama kemuliaan ilmu atau lebih utama kemuliaan nasad fil mafadilah bainah syarif ilim wa syarif nasad ini kan bab ngajar alhamdulillah itu tadi ya sahabat beriman yang dirahmati Allah pernyataan dan klarifikasi dari habib bahari bin semid tentang pernyataan muridnya habib gilang al-gibari yang keliru sahabat beriman dan ternyata habib bahar bin semid juga mendapatkan pernyataan itu bukan dari kalam beliau namun dari kalam seorang ulama yaitu sehid Abdul Hasan ar-simpri katanya tadi ya sahabat nah sahabat beriman yang dirahmati Allah sebenarnya tidaklah layak kita bandingkan antara syait habib dan juga para ulama karena beliau itu mereka mereka itu sesungguhnya adalah pewaris para nabi para habib para faib adalah pewaris para daging nabi Muhammad s.a.w. sedangkan para ulama adalah pewaris dari ilmu dan ketewalukan akhlak Rasulullah s.a.w. ini tidak termasuk ulama-ulama su'ya sahabat ulama-ulama yang mendampung adukkan akidah agama kita dengan agama orang lain itu tidak termasuk di dalam hadis nabi tersebut sebab kata Allah s.w.t bahwa ulama adalah waris satan ambiya dan para habib adalah pewaris darah daging nabi Muhammad s.a.w. namun jika seorang habib dan dia juga seorang ulama tentulah dia lebih mulia karena dia menyandang keduanya waris ilmu nabi akhlak nabi dan waris darah daging nabi Muhammad s.a.w. s.a.w. ulama yang patuh dan taat kepada Allah s.w.t nah saya mohonkan sekali mohon maaf kepada para ufad para ulamak saya mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para ufad dan ulamak yang meluruskan dan mengomentari atau menanggapi pernyataan dari habib bahar dan muridnya saya mohon sekali apabila ada ulama-ulama muda ustad-ustad muda yang keliru maka luruskanlah jika mereka bengkok luruskanlah namun janganlah mencelah menghina dengan kata-kata yang merendahkan sebab jika kita menghina dan merendahkan itu sama saja kita mengedepankan hawa nafsu nah janganlah sampai hawa nafsu dan amarah yang kita kedepankan jangan sampai karena seseorang pernah menyinggung kita menyinggung ustad-ustad ulama kita menyinggung golongan dan kaum kita maka kita cari dendam untuk membalasnya kenallah beriman baik orang beriman janganlah kebencianmu atau dendammu atau sakit hatimu terhadap satu kaum membuat kau berlaku tidak adil sebab Allah SWT tidak menginginkan nasihat-nasihat dengan nafsu Allah berkata bahwasannya apabila ada dua orang berseteru maka damaikanlah mereka dengan hikmah dan janganlah sampai para ulama kita ustad kita saling menterdah saling beribra maka sekatat min aynillah jatuhlah mereka para ustad dan ulama yang saling celah itu di pandangan Allah SWT kami dari rakyat awam dari umat-umat islam yang awam selalu mendoakan para ulama dan para habaib kami agar bersatu saling berperlukan apabila ada perbedaan pendapat mereka saling tegur saling meluruskan dengan hikmah dan senyuman yang ramah janganlah sampai kita saling celah mentara agama kita saja menyuruh kita berbaik kepada orang-orang yang di luar kita masa kepada orang-orang sesama kita sesama mu'min kita saling mencelah mudah-mudahan para ulama kita selalu dalam pendudukan Allah SWT dan selalu lisannya dijagakan oleh Allah SWT agar menyampaikan hal-hal yang sejuk di dalam hati umat yang dapat diterima oleh umat awam seperti kami ini dan semoga Allah SWT menjagakan islam di seluruh dunia khudusnya di Indonesia Allah wa'ala misal amin amin ya rabbal alamin nah sahabat beriman dan rahmat ya Allah mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kita bisa kita pahami bahwa ungkapan dari Habib Gilang Al-Ghufari adalah sebuah kekeliruan nah sahabat beriman terima kasih sudah menonton video saya bagi sahabat beriman yang mendukung channel saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga Allah SWT membalas semua kebaikan teman-teman sahabat-sahabat semua dan semoga Allah SWT menguatkan iman dan tawir kita memanjangkan umur kita memurahkan rezeki kita dan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat amin amin ya rabbal alamin usikam wa nasib wa ta'ala wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sampai jumpa di video yang lanjutnya wa alam wa alam terima kasih